Intro Saudaraku yang terkasih, pada saat ini saya berada di Sekolah Luar Biasa Negeri 1, Pemalang Dimana di sekolah ini, saudara-saudara kita yang terkasih Yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik Dibina, dididik, dan dibekali ilmu Supaya pada akhirnya nanti boleh menjadi insan-insan yang berguna Nah, saudaraku berbicara tentang Saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik Memiliki banyak kelemahan Pada dasarnya sedang berbicara tentang kita sebagai manusia Siapa sih manusia di dalam dunia ini yang sempurna? Tidak ada Setiap dari kita pasti punya kelemahan Nah, namun Tuhan justru meminta kita Untuk tidak pernah terpuruk dalam kelemahan kita Tetapi bagaimana kita menggali, menggali dan terus menggali Apa yang ada pada kita Termasuk kelemahan-kelemahan kita Untuk dijadikan sesuatu yang luar biasa Sesuatu yang berguna Sesuatu yang bermanfaat Dan sesuatu yang menjadi berkat Bagi banyak orang Itu yang Tuhan kehendaki Oleh sebab itulah firman Tuhan pada saat ini Mengajarkan kepada kita Bagaimana Rasul Paulus Dia adalah seorang yang Ya, mungkin sebagian dari kita Ya, memandang bahwa Rasul Paulus ini orang yang hebat Tapi pada dasarnya Rasul Paulus ini adalah orang yang punya banyak kelemahan Namun dalam kelemahannya tersebut Ya, bahkan dia mengatakan bahwa kelemahannya sebagai duri dalam daging Dia tetap berkarya dengan begitu luar biasa Menjadi berkat bagi banyak orang Oleh sebab itulah pada saat ini kita mau belajar seperti Rasul Paulus Walaupun kita punya banyak kelemahan Walaupun kita punya banyak kekurangan Tapi mari terus gali Sehingga kita boleh menjadi insan-insan yang berguna Insan-insan yang menjadi berkat Dan tentunya insan-insan yang memulakan nama Tuhan Begitu mari bangkit Jangan pernah menyerah dengan kelemahan-kelemahan kita Tapi sebaliknya mari terus berjuang Untuk menjadi insan-insan yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!